bismillahirrahmanirrahim melanjutkan kajian kita tentang kitab patul korib kali ini kita akan melanjutkan dengan mengenal macam-macam dam oke sebelumnya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe bismillahirrahmanirrahim paslun utawi ikilah pasal wadda ma'u'lan utawi piro-piro dam alwajibatuk kang wajib fil-ihrami ing dalem ikhram iku khum satu asya'a lima piro-piro perkara ahaduha utawi salah sijinal lima iku addamul wajibu dam kang wajib bitarkinusuki kelawan tinggal ibadah wahwa utawi dam iku alat tarti bi ingata seurut-urut syatun siji wadda ma'u'lan utawi maka lamun oranemu sopawong fasiyamu asyaratih ayyamin maka puasa sepuluh birobiro berdina salasatun utawi salasatun utawi teluk iku filhaji ing dalem waktu haji pasiyamu asyaratatun utawi masyaratatun utawi bitarkinusuki iku iza roja'a nalikane balik sopawong ila ahlihi maring keluargane wong wasani lant utawi ka pingpindo iku adha mul wajibu dam kang wajib bil halti kelawan sebab cukur bil halti kelawan cukur wal tarofu hukulan senang-senang misalnya bersenang-senang itu memakai minyak wangi wahuwa utawi dam iku ala takhiri ingata semili syatun sedekah atau bayar dam dengan syatun kambing aw sawmun atau wapuasa salasati ayyam aw sawmu salasati ayyamin atau wapuasa teluk birobiro dina awitasodak atau wap bersedekah bisalah sati asokin kelawan teluk birobiro so ala sitati masakina ingat tasek nempir perawun miskin wassalisu lantutawi macam dam kan teluk iku adam wajibu dam kan wajib bil ikhsori ikhsori adus 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 warabi ulam utawi kang apim papat iku adamul wajibu damkang wajib bukot lisoidi kelawan mateni buruhan buruhan wahua utawi damul wajib bukot lisoid iku ala takhiri inatase pilihan inka naklamun anak opo assoidu buruhan mimah sakin barang lahu kadwe mak opo masalun masalun padane akhrojak maka metokakan sopowong al-mithla in sepadane buruhan minah minan na'ami sakin rajakanya awkaw mahu atawa awkaw mahu atawa meregani sopowong in buruhan washtarolan tuku sopowong biklimatihi kelawan regane buruhan to'aman in panganan watasodah kelawan sedekah sopowong bihi kelawan to'am awsoma atau puasa sopowong angkul limuddin sakin saban saban samud yauman yang sak dan yang kenalan lamun anak apa asod buruhan iku mimah sakin hewan lamislak kan orang anap padane lahu kadu emak akhrojak makang mati kelawan sopowong bih mati kelawan regane soid to'aman ing pananan awsoma atau puasa sopowong angkul limuddin sakin saban saban samud yauman ing sakdina wal wal khamisu utawi dam kham penyelima iku adamul wajibu dam kang wajib bilwati kelawan sebab wati wah huwa utawi dam wajib bilwati iku alat tartibi ingat tase urut urut padan atun siji dam kelawan ontak badan fa'ilam yajidha makalamun orang namoni in sopowong in badan pabakorotun maka sapi fa'ilam yajidha makalamun orang namoni sopowong in bakoro pasabaun maka pituk minal ghanami saking pura purwadus fa'ilam yajidha makalamun orang namoni sopowong in pitu wadus kuwama maka ngeregani sopowong albadana ta'ing ontabadana washtarok lantuku sopowong biklimatih kelawan regane badana to'aman in panganan watasodak kulan sendekah sopowong bihi kelawan rega fa'ilam yajid makalamun orang namoni sopowong orang mampu sopowong 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 angkul muddin saking saban saban samud yawman yawman sa'dina walal 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 at'amu lan ora panganan ilabil harami angin in tanah haram walal walal jauh lan nyukupi ing siwong apa apa ayasum yang tak puasa sopowong hay sus yasa ing sekirane kersa sopowong walaya juzuk lan orang kena apa kotlus soidil harami matemi buruan tanah haram walakot ku sajarih lan orang motong wibitan tanah haram wal muhir lan utawi wongkang halal wal muhrimu lan wongkang ikhram pizalika ing dalam mengkono mengkono matemi soidil haram wakot usajari ikusawa un padabai pasal ini menjelaskan tentang dam dam wajib pada saat ikhram ada lima macam dam atau denda yang wajib dikeluarkan pada saat ikhram yaitu salah satunya dam wajib karena sebab meninggalkan amalan ibadah ibadah haji bahwa ada pun damnya itu menurut urutan satu itu membayar damnya dengan seekor kambing apabila tidak menemukan kambing ya maka puasa 10 hari 3 hari pada saat haji dan 7 hari apabila kembali ke kampung halamannya ya fa'ilam yajib tidak menemukan itu mungkin karena ruangnya tidak ada ya maka dia boleh puasa 10 hari sebab kalau kambing disana mungkin sudah dipersiapkan banyak untuk persiapan kurban dan sebagainya jadi termasuk apabila dia tidak mampu untuk membelinya yang kedua dam yang wajib yang kedua yaitu bilhalki dengan sebab cukur watar fuh dan bersenang-senang misalnya menggunakan minyak wangi atau memakai pakaian yang dijahit jadi dia bermaksud untuk bersenang-senang maka damnya itu atas pilihan jadi boleh memilih yaitu membayar dam dengan satu ekor kambing atau puasa tiga hari atau bersedekah dengan tiga sok ya kepada enam orang miskin lalu yang ketiga dam yang ketiga yaitu dam yang wajib Bih sorry karena dia buru-buru pengen segera selesai menyelesaikan amalan hajinya jadi ingin segera menyelesaikan dia segera tahalu ya maka dia memberi hadiah dengan syat nya satu ekor kandin war rombio yang keempat dam wajib disebabkan karena dia membunuh binatang buruan maka damnya itu boleh memilih apabila binatang buruan itu merupakan binatang yang banyak kesamaan artinya binatang yang umum maka dia membayar dam dengan mengeluarkan sejenisnya misalnya kita melihat apa binatang buruan apa kemudian ada binatang yang sejenis maka kita bisa mengeluarkan dam dengan binatang sejenis itu dari raja kaya misalnya kambing sapi maka itu kita sesuaikan atau dengan harganya kira-kira ini saya membunuh kambing disana nah harga kambing itu berapa ukuran sekian itu nah dia membeli dengan harganya itu membeli makanan kemudian disedekahkan atau puasa setiap moodnya dari makanan ini dihitung karena dapat berapa mood nah setiap satu mood dia puasa satu hari nah apabila hewan buruannya itu termasuk hewan langka yang tidak ada jenisnya misalnya macan ada macan di arab terus kita bunuh nah ini tidak ada jenis yang lain maka dia mengeluarkan damnya itu dengan taksiran harganya yang dia membeli dengan taksiran harga itu membeli makanan kemudian disedekahkan atau puasa setiap moodnya satu hari welkho misu yang kelima dam yang wajib disebabkan karena wati wati hubungan suami istri maka damnya itu menurut urut-urutan ya tartib yang pertama dia harus membayar dam dengan satu badanah ya untak satu ekor untak apabila tidak menemukan ya tidak mampu untuk membeli untak badanah maka pabakorotun sapi jadi kalau disebabkan wati ini membayar damnya dengan membayar satu ekor untak apabila tidak mampu menemukan untak tidak mampu bayar untak maka sapi apabila tidak mampu juga sapi tujuh kambing masih tujuh kambing tidak menemukan baru memperkirakan harga badanah harga untak itu berapa washtarobikimatihal kemudian dia membeli dengan harga badanah tersebut toaman membeli makanan dan mensedekahkannya makanan itu disedekahkan fa'ilam yajib tidak mampu juga soma maka puasa untuk setiap moodnya itu sehari satu harga wala yajizuhuhu tidak mencukupi alhajuh walal ak'amu ila bilabil harami makanan tersebut hadiah tersebut harus diberikan pada saat di tanah haram jadi masih di arab saudi ada pun kalau puasa maka boleh puasanya kapan saja dia siap misalnya di arab saudi di mekah belum sempat boleh setelah ada di indonesia dan ketika kita sedang ikhrom sedang ada di tanah haram sedang ada di arab saudi maka kita tidak boleh membunuh binatang buruan tidak boleh membunuh binatang buruan yang ada di tanah haram ataupun tidak boleh memotong pohon-pohonan yang ada di tanah haram nah orang yang sedang ikhrom maupun yang tidak sedang ikhrom itu sama saja dalam hal tidak boleh membunuh binatang dan memotong pepohonan di tanah haram ini wallahu a'lam biswab sadakullah lazim yang di tanah haram